Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Oke sayang, teman-teman, hari ini kita akan belajar Bahasa Arab kelas 3. SD berkarakter al-binuni. Oke, siap untuk belajar Bahasa Arab? Oke, siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Selanjutnya, misik makan. Buka. Nah, teman-teman masih ingat anggota wudhu dalam Bahasa Arab? Oke, masih kan yang kemarin ya? Nah, mari kita baca kembali muprodat atau kasa kata anggota wudhu pada gambar di samping. Silahkan teman-teman buka pada halaman 34. Kamus. Nah, di sini ada kamus ya, bagian anggota wudhu dalam Bahasa Arab. Kita ulang lagi ya, teman-teman, untuk mengingat kembali. Yuk, misik makan, bacakan. Nanti kalian ikuti. Rok, sun, kepala. Yadun, tangan. Wajahun, wajah. Mirfakun, siku. Bizelun, kaki. Uzunun, telinga. Lihiatun, jenggot. Kafun, telapak tangan. Anfun, hidung. Oke, sudah hafal? Alhamdulillah. Kalau sudah hafal, kita bermain ya, teman-teman. Silahkan dibuka halaman 29. Di sini ada lu'bah permainan. Ayo mencoba menalak. Amatilah gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan Bahasa Arab. Lihat, ini ada gambar. Pertanyaannya, nomor satu, ia adalah wa. Ia bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh. Ia adalah... Nah, teman-teman, sudah bisa menebak ya, kira-kira ini gambar apa ya. Terus, Bahasa Arabnya dimulai dari kata wa. Oke, silahkan teman-teman ditulis dalam Bahasa Arab ya. Selanjutnya, dikerjakan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau sudah, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita lihat yang soal ya, sayang ya. Nah, silahkan teman-teman buka halaman 32, bagian A. Sebelumnya ada Mahfuzot, artinya mutiara hikmah. Ada kata, Apuhuru syaturul iman. Karena ya, dengar hadis ini sering ya, waktu kelas 1. Artinya adalah, kesucian atau kebersihan itu adalah bagian dari iman. Nah, karena itu kita berbudu untuk menyucikan diri sebelum sholat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengerjakan latihan yang A ya. Tarjimil jumal al-adziyata ilal-luwati la'arabiyah. Artikan kalimat-kalimat berikut ke dalam Bahasa Arab. Ini ya. Nomor 1, itu hidung. Masih ingat, Bahasa Arabnya itu? Itu, Bahasa Arabnya adalah zalika. Hidung, Bahasa Arabnya anfun. Itu hidung. Berarti Bahasa Arabnya adalah zalika anfun. Silahkan tulis di kolomnya, tulis zalika anfun. Dalam Bahasa Arab ya, bukan tulisan Bahasa Indonesia. Silahkan lanjut. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kalau begitu kita lanjut ya, sudah dipahami ke bagian B. Tugas berikutnya adalah, Tarjimil jumal al-adziyata ilal-luwati la'arabiyah. Artikan kalimat-kalimat berikut ke dalam Bahasa Indonesia. Nomor 1, masih ingat? Tahalilu, artinya adalah menyela, nyela. Lihiyati, lihiyati artinya jenggot. Berarti, silahkan teman-teman bahasa Indonesia-nya apa ya. Nomor 2, goslu, artinya membasu. Kafi, kafi, artinya apa? Silahkan, dikerjakan. Nah, lanjut ke bagian B, mengertikan kalimat ke dalam Bahasa Indonesia. Berikutnya nomor 3 ya. Masho, artinya adalah mengusap. Uzunaini, ini dari kata uzunun. Apa artinya uzunun? Artinya adalah betul, telinga. Dari kata uzunun, telinga. Kalau uzunaini, berarti, artinya adalah dua telinga. Silahkan. Goslu, nah ini ada kata goslu. Artinya adalah membasu. Beda ya, antara goslu sama masho. Nah, kalau masho artinya mengusap. Sedangkan goslu artinya membasu. Wajhi, silahkan. Kalian pasti bisa menebaknya. Di bawahnya ada kata goslu. Nah, goslu ya. Rizleini, asal katanya dari kata rizelun. Nah, kalau rizleini, rizelun artinya kaki. Kalau rizleini, artinya adalah dua kaki. Silahkan dituliskan artinya. Masku, nah sama ya. Bangandi, artinya sebagian. Roksi, artinya kepala. Silahkan diartikan. Nah, yang terakhir, yaitu bagian jim. Atau cek. Yaitu, jawil kalimatil aciyata biswadil munasibah. Artinya, pasangkan gambar-gambar berikut dengan bahasa Arab yang sesuai. Lihat teman. Ini ada gambar. Telinga, siku, telapak tangan, mata kaki, ada mulut. Silahkan bahasa Arabnya di sebelahnya. Nah, teman-teman tinggal tarik garis ke tulisan Arabnya atau bahasa Arabnya. Oke, bisa mengerjakannya? Insya Allah bisa ya, teman-teman. Lihat, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, kalian memang luar biasa. Oke, untuk jawaban, dipoto, terus dikirin ke WA Misikmah ya. Dan, jangan lupa untuk absen ya. Nah, caranya adalah dengan memberi, meng absen di kolom komentarnya ya. Siapa saja yang masuk nanti, masuk ke daftar absen. Oke, Misikmah. Misikmah akhiri dengan ucapan. Kita sama-sama mengucapkan, Alhamdulillah ya, karena pelajar ini sudah selesai. Alhamdulillah, Yirubbilalamin, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.